PANGERAN WILLIAMS PANGERAN WILLIAMS Pemilihan Putra Putri Solo 2009 menjadi awal perkenalan Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Puming dengan Selfie Ananda. Disebutkan pula pada ajang tersebut, Gibran menjadi salah satu juri untuk tes bahasa Inggris. Ketika menang, Selfie pun sering bertandang ke rumah dinas Wali Kota Solo yang ketika itu di Jabat Jokowi. Pertemuan di antara keduanya semakin intens. Sebagai pemenang, Selfie pun didaulat untuk menjadi duta bagi kota tersebut ke luar negeri. Ia pun banyak mengunjungi negara-negara tetangga, salah satunya Singapura, di mana Gibran berkuliah. Hubungan keduanya semakin berlanjut hingga dikabarkan akan naik pelaminan pada Juni 2015 besok. Selfie yang datang dari keluarga biasa saja, diketahui memiliki karir sebagai seorang karyawati bank di Kota Solo. Meski begitu, banyak orang menggambarkan Selfie sebagai sosok yang pintar, baik hati dan ramah. Rania adalah wanita yang terlahir dari orang tua berdarah Palestina di Kuwait pada tahun 1970. Rania menyelesaikan pendidikan di Universitas Amerika di Cairo sebagai sarjana di bidang administrasi bisnis. Memulai karir profesional, Rania bekerja di perusahaan besar seperti Apple dan Citibank. Saat masih bekerja di Apple, dalam sebuah jamuan makan malam, ia bertemu dengan Pangeran Abdullah II. Jamuan makan malam ini diadakan oleh saudara perempuan Pangeran Abdullah. Saat itu mereka berdua jatuh cinta dan resmi bertunangan beberapa bulan kemudian. Hingga pada Februari 1999, Pangeran Abdullah II resmi menjadi Raja Jordania. Sebulan kemudian, pada 22 Maret 1999, ia pun menikahi Rania. Hingga kini Rania menjadi salah satu ratu terkenal di dunia sebagai duta besar global berbagai komunitas pengembangan masyarakat dan pendidikan. Kini Pangeran Abdullah II dan Ratu Rania sudah memiliki empat anak. Rania pun memiliki gelar Queen Consort of Jordan. Pangeran Felipe adalah putra ketiga dari Ratu Sofia dan Raja Juan Carlos dari Spanyol. Felipe lahir pada 30 Januari 1968, sementara sang istri Letizia Ortiz Rocasolano, yang merupakan orang biasa, terlahir pada 15 September 1972. Letizia awalnya pernah menikah dengan seorang warga sipil bernama Alonso Guerrero pada 1998, meski setahun kemudian bercerai. Felipe dan Letizia pertama kali bertemu pada November 2002, ketika peristiwa tenggelamnya kapal tanker minyak Prestige. Letizia bekerja sebagai jurnalis sekaligus reporter berita, berada di tempat kejadian, dan bertemu dengan Felipe di sana. Ketika itu, Felipe sedang melihat dan mengunjungi tempat kejadian. Semenjak pertemuan itu, mereka mulai berkencan diam-diam, sampai bertunangan, dan akhirnya menikah pada 22 Mei 2004. Kini Letizia sudah resmi menjadi ratu Spanyol. Ia yang juga merupakan cucu dari seorang supir taksi, tetap seharus meninggalkan hobinya menghadiri konser musik demi menjaga nama kerajaan Spanyol. Rakyat biasa yang berhasil menikahi bangsawan kerajaan kaya raya Arab adalah Laila Salma. Laila terlahir pada 10 Mei 1978, dan ia kehilangan seorang ibu saat ia berusia 3 tahun. Ayah Laila adalah guru dari Ves, dan ia dibesarkan oleh sang nenek. Sebagai lulusan teknik komputer, Laila bekerja di perusahaan Onagru, perusahaan yang mengelola bagian cukup besar dari aset kerajaan Arab. Tahun 1999, Laila bertemu dengan Raja Mohamed VI di sebuah pesta, dan mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk menerima lamaran Mohamed, Laila mengajukan banyak syarat, seperti aturan hukum normal hingga bersikeras mengajukan pernikahan monogami. Pada 13 Juli 2002, mereka berdua menikah, meskipun awalnya Raja Maroko itu menyembunyikan pernikahan dan sosok istrinya. Kini Laila sudah diketahui publik luas, bahkan ia menjadi ratu yang baik sebagai aktivitas melawan kanker dengan berbagai penghargaan. Victoria adalah putri tertua dari Raja Karl XVI Gustav dan Ratu Sylvia. Ia memiliki dua saudara, yaitu putra mahkota Karl Phillips dan putri Bandelein. Victoria merupakan pewaris tahta kerajaan Sweden dan merupakan wanita pertama yang memimpin kerajaan ini. Namun Victoria tak memiliki keraja atau pangeran lain untuk mendampingi hidupnya. Ia memilih seorang pelatih gym bernama Daniel Westling untuk menjadi pendamping hidupnya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Westling yang dilahirkan dan besar di desa bernama Oklebo dengan orang tua pekerja menjadi pelatih gym dan personal trainer Sam Putri. Saat itulah cinta bertumbuh dan akhirnya mereka mengumumkan pertunangan pada 2009. Westling pun mendapat julukan Pangeran Daniel Duke of Wesley Yotland. Ia pun kemudian menyiapkan diri dengan mempelajari kehidupan di istana, mulai dari tata cara berbicara hingga sejarah. Sebelumnya hubungan keduanya tak direstui, mengingat satu Westling yang hanya orang biasa. Namun akhirnya keluarga kerajaan menyerah dan merestui pernikahan mereka. Kita yang satu ini akan mengingatkan Anda pada cerita Cinderella dalam Dongeng. Sonja Hartlansen terlahir dari seorang pedagang kayu di Oslo pada tahun 1937. Ia bertemu dengan Pangeran Harald dalam sebuah pesta di tahun 1959. Cinta bersemi di antara keduanya dan mereka memadukasi selama 9 tahun lamanya. Hubungan Sonja dan Harald sangat dirahasiakan saat itu karena perbedaan status yang begitu jauh. Namun karena besaran cinta Harald pada Sonja, mereka pun akhirnya menikah di Oslo pada 29 Agustus 1968 dan disetujui oleh Raja Allah V, ayah Harald. Awalnya dianggap sebagai rakyat jelata dan tak sederajat, Sonja berhasil membuktikan bahwa ia bisa melakukan tugas sebagai permaisuri dengan komitmen yang sangat mendalam untuk Norwegia. Keduanya pun dikaruniai sepasang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Maria Teresa Mesra, seorang rakyat biasa yang kini bergelar bangsawan, bertemu dengan Grand Duke of Luxembourg, Pangeran Henry, saat sama-sama di sebuah kampus di Genewa. Mereka berdua menikah pada 1981 meskipun banyak pertentangan dari ibu Henry, Ratu Josephine Charlotte. Lantaran Maria hanyalah rakyat biasa. Meski demikian, cinta mereka tak terkalahkan. Sampai akhirnya Henry naik tahta dan menjadi Raja Luxembourg dan Maria sebagai permaisuri. Kini Maria menghabiskan waktunya untuk kegiatan kemanusiaan dan isu sosial. Kini Maria memegang gelar Grand Duchess of Luxembourg dan keduanya telah dikaruniai lima orang anak. Pemirsa tulang tujuh orang biasa menikah dengan orang kaya versi on the spot. Raja Maroko itu menyembunyikan pernikahan dan sosok istrinya. Kini Layla sudah diketahui publik luas, bahkan ia menjadi ratu yang baik sebagai aktivitas melawan kanker dengan berbagai penghargaan. Victoria adalah putri tertua dari Raja Karl XVI Gustav dan Ratu Sylvia. Ia memiliki dua saudara yaitu putra mahkota Karl Philips dan putri Bendelein. Victoria merupakan pewaris tahta kerajaan Swedia dan merupakan wanita pertama yang memimpin kerajaan ini. Namun Victoria tak memiliki keraja atau pangeran lain untuk mendampingi hidupnya. Ia memilih seorang pelatih gym bernama Daniel Wrestling untuk menjadi pendamping hidupnya. Kisah cinta mereka dimulai ketika wrestling yang dilahirkan dan besar di desa bernama Oklebo dengan orang tua pekerja menjadi pelatih gym dan personal trainer Sam Putri. Saat itulah cinta bertumbuh dan akhirnya mereka mengumumkan pertunangan pada 2009. Wrestling pun mendapat julukan Pangeran Daniel Duke of Wesley Yotland. Ia pun kemudian menyiapkan diri dengan mempelajari kehidupan di istana, mulai dari tata cara berbicara hingga sejarah. Sebelumnya hubungan keduanya tak direstui mengingat statu wrestling yang hanya... Disebutkan pula pada ajang tersebut, Gibran menjadi salah satu juri untuk tes bahasa Inggris. Ketika menang, Selfie pun sering bertandang ke rumah dinas wali kota Solo yang ketika itu di jabat Jokowi. Pertemuan di antara keduanya semakin intens. Sebagai pemenang, Selfie pun didaulat untuk menjadi duta bagi kota tersebut keluar negeri. Ia pun banyak mengunjungi negara-negara tetangga, salah satunya Singapura, di mana Gibran berkuliah. Hubungan keduanya semakin berlanjut hingga dikabarkan akan naik pelaminan pada Juni 2015 besok. Selfie yang datang dari keluarga biasa saja, diketahui memiliki karir sebagai seorang karyawar dibang di kota Solo. Meski begitu, banyak orang menggambarkan Selfie sebagai sosok yang pintar, baik hati dan ramah. Rania adalah wanita yang terlahir dari orang tua berdarah Palestina di Kuwait pada tahun 1970. Rania menyelesaikan pendidikan di Universitas Amerika di Cairo sebagai sarjana di bidang administrasi bisnis. Memulai karir profesional, Rania bekerja di perusahaan besar seperti Apple dan Citibank. Saat masih bekerja di Apple, dalam sebuah jamuan makan malam, ia bertemu dengan pandan besar di desa bernama Oklebo dengan orang tua pekerja menjadi pelatih gym dan personal trainer Sam Putri. Saat itulah cinta bertumbuh dan akhirnya mereka mengumumkan pertunangan pada 2009. Wrestling pun mendapat julukan Pangeran Daniel Duke of Wesley Yotland. Ia pun kemudian menyiapkan diri dengan mempelajari kehidupan di istana, mulai dari tata cara berbicara hingga sejarah. Sebelumnya hubungan keduanya tak direstui, mengingat status wrestling yang hanya orang biasa. Namun akhirnya keluarga kerajaan menyerah dan merestui pernikahan mereka. Kisah yang satu indahkan mengingatkan Anda pada cerita Cinderella dalam Dongeng. Sonja Hartlansen terlahir dari seorang pedagang kayu di Oslo pada tahun 1937. Ia bertemu dengan Pangeran Harald dalam sebuah pesta di tahun 1959. Cinta bersemi di antara keduanya dan mereka memadukasi selama 9 tahun lamanya. Hubungan Sonja dan Harald sangat dirahasiakan saat itu karena perbedaan status yang begitu jauh. Namun karena besaran cinta Harald pada Sonja, mereka pun akhirnya menikah di Oslo pada 29 Agustus 1968 dan disetujui oleh Raja Allah V, ayah Harald. Terima kasih telah menonton!